Ya Pemirsa Sidang, kedua kasus penyerangan lembaga pemasyarakatan cebongan kelas 2B, Sleman, Jogjakarta kembali digelar. Dan agenda pada hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum dari 12 terdakwa anggota Kopassus. Dan untuk mengikuti informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan Dwi Ninta Widya Stuti, langsung dari pengadilan militer 211, Jogjakarta. Dwi Ninta, bagaimana jalannya persidangan yang digelar sejak pukul 10 tadi, kalau tidak salah? Ya Wahyu dan Elvita, sekitar pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian Barat, Sidang lanjutan kedua kasus penyerangan lapas kelas 2B, Cebongan, Sleman, sudah selesai berlangsung. Saat ini ke-12 terdakwa sudah kembali dibawah ketahanan dompol Jogjakarta. Sebelumnya sidang telah berlangsung sejak pukul 9 lewat 20 menit, atau telat 20 menit dari jadwal seharusnya, karena adanya kemacetan di tengah perjalanan antara lokasi tahanan ke lokasi pengadilan. Sidang pembacaan eksepsi terbagi atas 4 sidang yang terbagi di 2 ruangan dan berlangsung secara paralel. Untuk masing-masing pembacaan eksepsi berlangsung singkat hanya sekitar 30 menit. Dalam sidang, keluarga terdakwa turut hadir memberikan dukungan moril. Saat sidang pembacaan eksepsi, secara umum penasihat hukum menolak surat dakwaan auditur karena lemah secara material dan penjelasan peran terdakwa dalam setiap tuntutan. Penasihat hukum juga menolak tuntutan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan pidana seumur hidup. Ada 9 dari 12 terdakwa yang dijerat dengan pasal ini. Menurut penasihat hukum, penyarangan terjadi secara spontan dan target yang sebenarnya dicari ialah Maksud saya, target yang sebenarnya dicari Serdu Ucok, Tigor, Simbolon, dan kawan-kawan bukanlah gerombolan di KCS, namun Marcel CS. Hakim menunda singdang hingga agenda berikutnya yakni tanggapan auditor atas eksepsi penasihat hukum terdakwa yang akan digelar pada hari Rabu 26 Juni mendatang. Demikian Wahyu dan Elvita kembali ke studio. Terima kasih Dwi Ninta Widiasuti melaporkan langsung dari Jogja.